Pemirsa jari seorang emak-emak terjepit lubang wastafel saat mencuci piring di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Tibor. Proses evakuasi berjalan dramatis karena tim Rescue terpaksa memotong sebagian wastafel menggunakan gerinda. Menggunakan alat pemotong, petugas pemadam Rescue berupaya mengevakuasi jari seorang emak-emak yang terjepit lubang wastafel di Jalan Rawamangun, Muka, Sulatan, Pulau Gadung. Petugas juga harus menutupi pandangan sekaligus menenangkan korban agar tidak panik selama proses evakuasi. Proses evakuasi ini berjalan selama satu jam hingga petugas berhasil memotong lubang wastafel tersebut. Akibat peristiwa ini jari korban luka ringan dan segera mendapat pengobatan. Itu sempat ibu itu sempat teriak-teriak karena dengar suaranya, dengar pensiikan api itu panik. Langsung kita, pokoknya kita seput terus, sempat kita tutupin juga Pak, supaya percikaan itu sampai gak ngeliat. Sampai tangan saya dipegangkan sampai dingin sekali, sampai nyender ke saya, pokoknya saya kasih seput terus Pak. Sementara itu kejadian ini berawal saat korban tengah mencuci piring. Lalu jari telunjuk korban tersangkut saat akan membersihkan kotoran yang menyumbat di lubang wastafel. Naas jari korban tak dapat dikeluarkan kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.